selamat sore bong warga selamat sore ini sedang mengebong apa bong ini mengebong kaul bambu atau resep bambu ini kenapa di bong ini karena biar tidak menggereseki atau ini kan barang sing landep-landep bisa tidak mencrimpet mencrimpet sikil ya tersebut ini bekas apa bong ini yang akan kita buat ini ialah bekas sisian itu sisian ring yang dihaluskan terus pringnya itu tadi kangginya buat apa bong ini yang kita sisi ini ya Kang untuk Anu untuk membuat kurungan ayam kurungan ayam dan pelanjang sampah dan cikrak begitu dan cikrak berwarna tiga itu bagaimana warni tiga warni tiga lalu maksudnya warni tiga itu apa bong satu ya untuk kurungan ayam untuk cikrak dan untuk kencang sampah itu kencang sampah dan resepnya kita bong ini supaya kalau hujan tidak pokoknya anu ini harus resik dari tempat pekerjaan ini ini ada orang yang menunut resep gua disini menunut mengebong bong ini ini biar habis resepnya ini biar besi resepnya kenapa cuaca hari ini kok terlalu redup ini karena hari ini sudah jam tiga sudah redup hawa dan dingin sekali hawa ini awanya-awanya dingin ngomong plastik itu asal jari apa Bung plastik ini saya tidak tahu asalnya sudah saya beli ya sudah plastik ini apa dari trutoh pinus atau trutoh apa saja yang dibuat ini atau anu tutoh karet itu saya tidak mengerti dari pabriknya tidak mengerti asal-asal plastik itu Bung market tidak paham ya tidak paham tidak paham tapi gunanya akan banyak sekali plastik itu ya untuk membungkus barang-barang apa yang di diangkat itu yang akan diadai bong ya ya akan diadai itu kalau tidak dibakar ini resep ini banyak sekali dan sangat mengganggu pekerjaan semua orang yang mempunyai resep kita buang ini karena nomor bong ati itu bong ati itu bong ati itu bong ati itu sisi anu sisi anu tidak akan dibong ati ini untuk anu kalau barang-barang sudah jadi untuk membrongkot biar bersih kalau bakas saya yaitu banyak belum kita enam yang sudah enam sudah kita anyam ya sudah habis di beli orang di beli orang terus kalau cikrak itu satu satu ikornya berapa bong cikrak itu kalau besar ada ceklanya itu 30.000 tapi kalau tidak ada ceklanya tidak ada ceklanya ya 20.000-15.000 Oh ya paling makan murah 15.000-15.000 terus kandang ayam eh kurungan pitek berapa kurungan pitek kalau besar itu ya 50.000 yang agak kecil 40.000 yang paling murah 30.000 kalau kurungan pitek itu tidak ada ceklanya Bung ya tidak ada hanya dibuat yang baik-baik sudah dicekel sendirian membukanya membukanya iya tapi cikrak itu ada ceklanya sedalu pener pinggirnya itu pinggir aja yang digarani bocongannya itu bocongannya iya bocongannya itu poncotanya segini kalau tidak dibakar nanti menjadi kotor di dimana-mana itu iya terus setelah mengebohong resok ini Bung warga acaranya kemana bohong ini nanti saya akan menyegari pring menyegari pringnya yang mana bohong itu pringnya masih kita sedekkan itu wah ini pringnya ini yang akan itu yang panjang yaitu ini ya geleng biaya ya biar kamu korang layu lalu di enam itu baik tidak coklat tidak coklat ya kencang mikulan saya yang membuat itu kencang apa Bung yang mikulan untuk mikulan rabu atau mikulan kalau panen-panen itu loh kalau di daerah gunung kan tidak bisa dimot sepeda harus dipikul dari sawah dari ladang itu karena sepeda hanya tidak teka tidak teka tidak teka di lokasi salaknya ya teka salaknya teka salaknya tidak teka hanya dipikul dengan kencang itu karena di daerah gunung ini tanya banyak yang jeglong-jeglong jeglong-jeglong dan ada keduaan-keduaan itu yang kampenganya itu jemur loh ini akan menyegari apa Bung? saya ya akan menggeraji dulu untuk disikan ini oh ya oke saya tunggu Bung ya iya saya tak mengambil geraji untuk mengepok ini ya oke oke ini namanya mengapa nih Bung? ini menggeraji biar papak biar papak ya iya dan biar enak disigar enak disigar iya ini kita wale dahulu yang hilang lancip ini dipotong lagi yang lancip Bung? iya wale karena itu yang lancip itu bekas menugas dari poknya Bung ya? iya ini dari poknya yang menugas ya Bung Wari sendiri ya Pak? sendiri ya karena dibalik ini nanti supaya enak disigar bukan? jadi ya, ya, ya… kita k round-kidak kita kusang ya 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 kalau sudah digaji ini begini ya ya bagaimana ini dari pucok dari bonggok sulit karena uletnya cara menugai itu ada triknya atau ada triknya itu dipapakkan di papak itu dan begini cara kita jika ini ya ya Hai nanti ada suaranya berbegitu ya begini karena ada lubangnya di dalam ini lalu di dipidek ini supaya bisa mengah bisa mengah ini belum sah dan bisa kalah dia ini begini di lining ya di apakan bu di lining saya menjadi kecil-kecil di lining ya itu menjadi jadi berapa bagian dan berapa senti-senti ini dijadikan satu sigari ini empat lining empat lining iya ya empat lining atau enam kalau bang besar ya enam kalau kecil hanya empat ya 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 ini lalu di itu kembali itu kembali ini ya begini terus ini disikatasi jadi pering kalau besar ini jadinya dua belas ini dua belas ini dua belas ini lining iya iya berdua belas ini satu lining ini dijadikan dua begini ini biar baik ya bahwa ini masih di masih di masih diirati di sisi juga Bung dulu diirat Oh diirat dulu begini di sisi di konokkan ini di konokkan ini namanya mengapa kan Bu ini mengguang apinya ya disebut menggelining tadi ya ini ya sudah di lining ini ini terus di buang apinya itu biar tipis setelah dibuang ini ya ini harus dipotongi ya dipotongi menjadi empat ya karena karena biar benar yang gua yakin bari ini ya bari ini lalu di sisi begini ya di sisi aninya Bung ya begini ini menggelining namanya Bu ini menggelining dan ini membuat naman yang baik begini ini nanti tasik masih dijadikan dua mesin begini ya begini ini menggelining ini harus hati-hati Bu ya hati-hati sekali karena tajam sekali kalau tidak hati-hati bisa mengenai tangan Bung ya bisa mengenai tangan dan si kelini silatanya ini silatanya ya iya iya bari ini ya bari ini biar Bung terus di lining lagi di lining lagi ya menjadi dua jadi dua gini begini ya di lining jadi dua iya jadi tidak kandil-kandil tidak anu Hai janji lemeskan pokoknya untuk dinam dan bisa baik Hai ini bari ini masih bisa lagi tersisai ini ya tersisai ini disisai lagi begini ya jadi bambu satu potong ini menjadi berapa menjadinya ini 24 lining 24 liningan Bung ya yang yang diambil kulitnya saja ya buat gua kalau dijual itu kalau malamannya tak payu kulitnya sama itu iya meskipunnya begini ya kulit namanya Bung Atena ini namanya malaman mau malaman begini dahulu kan Atena Tengah ya barat Tengahnya ada malamannya ini ya barat Tengah ini masih disisai lagi masih disisai lagi ya biar bersih untuk dianyam itu Wow begini ya 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 ini masih disisai lagi biar baik begini ya jadi ya sudah di lining itu seperti ini Bung ya ya seperti itu yang kita pemain itu ya sudah liningan ini sudah liningan dari kemarin Bung ya iya wohh jadinya seperti ini Bu ya sudah di liningi wohh iya 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 oke Bung Marni terima kasih informasinya tentang prank ini Bung Marni ya iya saya tiap hari pekerjaannya hanya membuat nyanyi dari prank ini iya oke pekerjaan dilanjut Bung Warke iya saya ingin pamit dulu iya terima kasih ya semoga sukses Bung ya iya oke selamat menikmati